Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini aku mau bikin konektor masker yang simple banget tapi elegan kayak seperti ini tuh ya kan Yaudah langsung aja yuk kita siapin alat dan bahan yang mau aku pakai Yang pertama yang aku siapin adalah dadadadadeng ini dia Mutiara Nah ini aku pakai yang ukuran berapa ya ini Sekitar 6 mili kalau gak salah teman-teman ya Ini terus aku pakai ini namanya apa ya Seperti apa sih ya kayak pinggiran gitu loh teman-teman tapi ada kayak bling-blingnya gitu sampingannya gitu Pokoknya bagus banget deh menurut aku Nah terus ini ada kawat ya Kawat stainless ini pakai yang ukuran 0,3 Nah ini sebentar ya Mau ngambil ujungnya tapi kok susah banget nih aku gak sukanya ya Kalau beli kayak gini nih kalau gak ada Apa sih gulungannya tuh susah banget teman-teman Ini bener-bener cobaan banget deh Aku paling gak senang kalau beli senar beli kawat yang gak ada Itunya apa sih Yang gulungannya tuh loh Kayak gitu teman-teman Tapi adanya begini sih di toko yang aku beli Ya sudah deh Mau gimana lagi ya Ini kayaknya PR banget aku harus ngulung ulang si kawat ini deh teman-teman Biar dia aman sentosa ya Gak bulet-bulet gitu Nah ini sekarang mau aku potong sekitar 40 cm Oke Terus digunting Ini karena kawatnya ukurannya kecil Jadi masih bisa teman-teman digunting Tapi kalau tebel gak bisa tuh Guntingnya pake gunting Harus pake tang ya Nah terus alat selanjutnya Tambahannya aksesorisnya tuh ada Kodokan Nah ini kodokan itu Dia mungkin semacam kayak kodok Makan namanya Makannya namanya kodokan Kalau coba kalau dia mirip kucing Namanya di kucingan Gak jelas Ya itu Gitu teman-teman Aku tidak tau asal mula dia namanya begitu Terus ditambahin Stopper merica yang kecil banget memang Agak gak keliatan ya Nah ini aku masukkan dulu kodokannya Ke ujungnya yang sudah aku lipat sedikit ya Tapi ini ujungnya kan masih ada kayak Gendut gitu loh gelembungnya Jadi ini aku mau kempesin Aku tipisin dia pake tang Nah pertama aku masukkan dulu kodokannya Terus baru stopper mericanya Tapi mohon maaf ya Ngeblur kayaknya nih Karena kecil banget teman-teman Ya copot deh Itu tuh cobaannya disitu Jadi memang gak langsung bisa Ini bener-bener jam terbang Jadi ini memang aku lagi belajar juga teman-teman yang untuk Pake kawat ya Karena biasanya aku pake senar Jadi aku pengen banget bisa kawat itu yang canggih gitu loh Soalnya aku sering banget kan liat teman-teman online gitu ya Yang ada di instagram, di youtube Itu banyak yang pake kawat kayak gini tuh Tapi aku tuh kok gak bisa-bisa gitu Jadi aku makin penasaran nih Aku harus bisa Aku bisa, aku pasti bisa Agak lebay Nah itu kan habis di Apa ya di Penyet lah si bubuk Bubuk Salah dong Stopper Stopper mericanya itu Harus dipencet ya teman-teman Jadi kayak Kayak digencet gitu lah ya Sampai dia tipis Terus baru dipencet tuh kodokannya Kayak tadi gitu Terus sekarang baru kita rangkai Ini ngerangkainya gak pake mikir banget sih Cuman Satu motif aja nih Pertama satu masukan Eh satu kita masukkan manik mutiara Terus si silvernya Terus manik mutiara lagi dua Terus ditutup dengan yang silver Jadi itu motifnya Kayak gini Ini tinggal diulang-ulang aja terus Sampai selesai ya Jadi Si tengah-tengahnya tuh pokoknya dua-dua Mutiara terus Nanti Ujungnya Baru satu Seperti yang di awal Seperti itu Nih Bagus ya Jadi tuh kayak Pinggirannya tuh kayak ada blink-blinknya gitu loh teman-teman Yang si cincinnya itu Aku lupa deh Namanya itu apa ya Iya aku lupa banget Nah Kayak gitu tuh teman-teman Terus 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 ini Mutiara Kita masukkan Dua Terus ini Masukkan lagi mutiara Pokoknya yang silver mutiara Silver mutiara Kayak gitu aja terus ya Pokoknya jangan sampai Ada yang tersesah Jadi Pokoknya Lebih Ketepatnya Lebih sesuai dengan ukuran yang kita mau ya Aku tuh pinginnya Konektornya tuh sekitar 18 cm 17 cm Kayak gitu-gitu Jadi gak terlalu panjang Itu selera banget sih ya Ini sambil aku ukur Ternyata masih 14 cm Jadi masih kurang lah ya Kurang sekitar 3 cm aja deh Atau gak 2 cm Kayak gitu Kita kurang sedikit lagi Ini bener-bener Cepat banget loh bikinnya Cuman susahnya Dipasang Kodokannya aja sih Iya gak sih Nah gitu teman-teman nih Ukur lagi Pokoknya jangan bosen-bosen Untuk ngukur Ya Kayak gitu Terus ini kita masukkan lagi Mutiaranya 2 Silver Juga Gitu Taruh Sampai selesai Nah ini kita ukur Udah Cukup kayaknya ini Ternyata kelebihan malah Tuh Ya Nah kayak gini Cantik ya Simpel banget loh Ini teman-teman Ini mungkin kalau pakai Senar Lebih Lebih gampang ya Tapi sebenernya tuh Hasilnya lebih bagus Pakai kawat Sebenernya Karena Biar masuk Warnanya tuh kayak Silver putih Silver putih Gitu Ya Jadi makin mewakili Silvernya lebih elegan Gitu loh Menurut aku Tapi Ya begitu Susahnya minta ampun nih Masang kodokannya Sama stopper mericanya Kayak takut gak Rapat Gitu loh Nah ini Karena itu kebanyakan Sebentar Agak mepet banget Motongnya apa Kedikitan Tadi saya tuh Ini Masukin Stopper mericanya Ini loh teman-teman Untuk ngejepitnya Yang Susah banget Tuh Ya kan Terus kita Jepit lagi Kodokannya Nah Seperti ini Tuh Ya kan Nih 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 Tau gak sih Kita lihat dulu deh Sebentar Ini Kita Jepit Ambiar Sedih deh aku Ini nih Cobaan itu Kalo pasang Kodokan Kenapa aku gak bisa-bisa ya Hmm Kita harus belajar terus ya Jangan patah Semangat Oke Semangat 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 Ya Duh Aduh Yuk kita masukkan Kodokan Yuk Please lah Si kodokan Nih gak mau mandiri Gitu loh Coba dia mandiri Pasang-pasang sendiri ya Udah gede juga Nah ini Stopper mericanya tuh Loh Susah guys Nih ya Aku lipat dulu Temen-temen Untuk masukkan ke Stopper Dan kodokannya Stopper mericanya tuh Emang kecil Banget ya Temen-temen Karena Kawatnya kan juga Kecil Jadi dia harus Bisa Mengunci Si kawat Tidak kemana-mana Ya Kayak gitu Nah ini Terus jepit Nah jepitnya Ini ya Susah Karena Tangnya agak Gede kan Nah sedangkan itu tuh Lubangnya kecil Banget Stopper yang kecil Sampai nih Gambar ngeblur Ya Aku juga Ngetahu Nih Sudah Alhamdulillah Sudah Jadi Terus Sekarang kita Ambil Ringnya Nih Aku ambil Dua Terus Sama kokot Udang Nah ini dia Kokot udangnya Kokot udangnya Aku pakai Yang 16 mili Ya Jangan lupa Dicek dulu Bisa atau enggak Nah ini Tadi aku lupa Ngecek Kodokannya Ternyata Lubangnya buntu Doang Sudah susah Payah Bikinnya Pasangnya Aduh Nah ini Sudah aku benerin Dari temen-temen Ya Karena Tidak usah Direkam Karena caranya Sama Daripada ntar Kelamaan Itu pentingnya Kita harus Cek Semua Barang-barang Yang mau Kita pakai Ada yang buntu Atau enggak Kayak gitu Jangan sampai Sia-sia Kita Nah ini Tinggal kita Masukkan aja Ring Sama kokot udangnya Ringnya tinggal Kita buka Kayak gitu Terus Kita masukkan Terus kita Jepit lagi Nah ini Kita Rapetin Lagi Pokoknya Jangan sampai Bisa Kebuka Alhamdulillah Ternyata Udah jadi Temen-temen Seperti ini Konektornya Gimana Bagus gak sih Temen-temen Ini simpel Banget lah Yaudah Segini aja Video kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen Mohon maaf Kalau masih banyak Salah dan kurangnya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Da Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax